Kita ke berita pertama, Saudara Yeni Wahid Putri Presiden keempat RI Gus Dur menegaskan dirinya tak pernah menyodorkan diri menjadi jawab pres Anis Baswedan. Hal itu diungkapkannya dalam cuitannya di akun Twitter at Yeni Wahid pada Kamis 10 Agustus 2023. Cuitannya tersebut menanggapi dari postingan yang diunggah oleh Hosek Jen Partai Demokrat Janssen Siti Naon di akun Twitter at Janssen underscore JSP pada Rabu 7 Agustus. Dalam cuitannya, Janssen menyebut Yeni tak cocok menjadi jawab pres Anis Baswedan karena beberapa pertimbangan. Yeni Wahid kemudian menyentil Janssen dan menegaskan dirinya tak pernah repot-repot menyodorkan diri. Selama ini dirinya hanya merespons dari lamaran yang datang. Yang menegaskan justru mendukung Agus Harimurti Yudhoyun Al-Hayes sebagai jawab pres dari Anis. Dalam cuitannya, Yeni menutup dengan kalimat menohok yang menyebut engkau memberikan dukungan apabila diminta untuk diminta karena merasa ditolak sebelum bertindak apapun. Sebelumnya, Janssen mencuitkan kalimat yang berisi pendapatnya soal jawab pres Anis Baswedan. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa Yeni Wahid bukanlah orang yang cocok mendamainya Anis Baswedan maju di pemilu 2024. Menurut Janssen, jika memang Yeni Wahid dipasangkan dengan Anis, maka rakyat akan bingung dengan dan mempertanyakan koalisi perubahan malah mencalonkan tokoh yang bukan perubahan. Apalagi sosok tersebut adalah tokoh tuskuo atau bagian dari resim ini. Pasalnya Yeni Wahid pro-pemerintahan sedangkan visi Anis Baswedan adalah gerakan perubahan. Tentu bagian sentri etis jika Yeni Wahid yang saat ini menikmati apa yang dilakukan oleh resim ini, namun justru malah mau berpindah untuk mengkritiknya.